Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mendapat servis sativi samsung UA32FH4003RXXD dengan keadaan mati total nah ini adalah bagian blok musimnya ini power supply nya blok power supply dan ini adalah blok mainboard utamanya nah karena ini televisinya dalam keadaan mati total langkah pertama yang saya ukur adalah mengukur fuse nya fuse tidak putus bagus kemudian saya akan mengukur dioda di bagian skuner nya disini terlihat saya ukur bolak balik disini terlihat dioda ini terukur shot yang satunya dioda ini terukur shot keduanya dan untuk dioda yang lainnya ini bagus ini bagus ini bagus jadi hanya ini sebaiknya saya ukur positifnya saya taruh di negatif terlihat jalan jadi kelihatannya dioda ini shot akan saya coba lepas selamat menikmati selamat menikmati teman-teman disini terlihat banyak sekali semut nah ini ini kemungkinan yang bikin yang membuat rusak atau shot ini banyak sekali semut gatel yang sudah mati disini nah ini semut kemungkinan ini penyebabnya nah ini diodanya nanti akan saya lepas dulu keduanya kemungkinan salah satu ada yang shot nah disini diodanya terlihat terpasang secara paralel kemungkinan salah satunya ada yang rusak nah ini saya lepas dulu sebelah-sebelah kakinya lalu akan saya ukur yang mana yang shot untuk mengukur saya gunakan skala kali 10 nah ini terukur shot yang ini terukur shot coba yang satunya yang satunya masih bagus nah ini masih bagus tidak shot jadi salah satu diantara dua dioda ini ada yang shot nah yang sebelah sini yang shot akan saya ganti nah ini diodanya yang shot sudah saya lepas tipenya SB 515 nah karena yang satu tidak rusak maka akan maka saya pasang kembali ke posisinya sekarang akan saya coba dulu dengan satu dioda ini apakah sudah hidup atau belum nah teman-teman sekarang akan saya coba dengan satu dioda dulu untuk mencobanya saya colokkan dulu listrik kita lihat disini lampu indikatornya sudah menyala bergedip-gedip nah sudah tampil layarnya sudah menyala ini sudah menyala teman-teman tapi tetap nanti akan kita ganti dioda yang mati tadi karena takut kalau hanya satu bisa cepat panas oke teman-teman nah ini dioda SB 5150 adalah dioda Scott Key nanti akan saya pasang ini sudah dapat penggantinya nah ini sudah saya pasang penggantinya nah sekarang akan saya coba lagi nah ini sudah menyalah lampu indikatornya oke sudah tampil layarnya sekarang tinggal kita rapikan kita tutup casingnya dan akan kita coba untuk beberapa saat apakah akan panas atau tidak diodanya untung sementara ini tidak panas nah ini sudah saya rapikan sudah tampil gambarnya nah teman-teman sampai disini dulu sampai disini dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati